Intro Halo Sobat Tanduran Kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan Sebelumnya saya ucapkan Selamat Hari Raya Itul Fitri Bagi sobat-sobat Tanduran Yang merayakan Dan mohon maaf untuk beberapa hari Yang lalu saya Vakum dari dunia Youtube Karena Terus terang ada sedikit kesibukan Ada sedikit kesibukan Dan Sebenarnya juga ditambah Saya bingung ya mau membahas Atau membuat konten apa Sekarang Sekarang Saatnya saya buatkan konten kembali ya Ini merupakan buah kakau Memang rencananya ini Mau saya buat bibit ya Tetapi katanya kurang bagus Karena kemarin saya Panennya kondisi seperti ini ya Seperti ini Masih mentah seperti ini Ya Siapa tahu kalau masih bisa Kita selamatkan ya Kita coba dulu kita eksekusi yang ini Kenapa kok ini saya buat bibit Karena memang terus terang ya Untuk bagian Pohon ini Yang saya potong sekarang ini Buahnya cukup besar-besar ya Buahnya cukup besar-besar Dan menurut saya itu cukup bagus ya Kalau untuk digunakan bibit Tetapi kan ini sudah mulai kulitnya Mulai membusuk Jadi saya agak takut Nanti kalau tidak bisa digunakan Yang ini nanti kita jemur saja Biar bisa kita jual Kalau yang ini Nanti saya gunakan bibit ya Walaupun tidak banyak Karena saya juga belum persiapan Tentang media tanam yang harus Digunakan untuk pembuatan bibit Lalu kalau yang merah ini Terus terang Sebenarnya juga Tidak akan saya buat bibit ya Karena ini cenderung Pohonnya itu Buahnya kecil-kecil seperti ini Tetapi kalau dihitung jumlahnya Memang cukup banyak ya Kemarin itu rencananya Yang mau ngambil bibit yang enggak besar Tetapi ya sudah lah Adanya ini Kalau menunggu lebih lama Nanti saya malah menunda-nunda Buat konten kembali ya Kalau yang ini saya kurang tahu ya Nanti bisa kita gunakan atau tidak Keunggulan buah yang ini Ini buahnya cukup banyak Dan matangnya bisa serempak Kemarin ya saya buatkan video Sebelumnya itu kan Hasil dari ini ya Panen buah dari yang ini Tetapi minusnya ini ya Mudah sekali busuk Ya kata dari saudara itu Kalau kakao yang busuk itu Gara-gara memang terkena penyakit ya Ya kita ikhtiar dulu ya Kita coba-coba dulu Ya ini saya siapkan wadah Untuk saya eksekusi Pindah ke lokasi Pembuatan Dari Atau penanam dari Biji kakao ini ya Sebenarnya biji kakao ini Katanya itu ada tekniknya ya Kalau kita menanam Tidak bisa sembarangan Saatnya kita eksekusi ya Kita sambil jalan dulu Ke lokasi penanaman Kemarin itu saya sudah membuat Apa ya Pembibitan dari cabai ya Tetapi tidak saya Buatkan video Karena saya tahu ya Kalau Video-video seperti ini tuh Di channel saya Agak kurang peminatnya Jadi ya ini cuma Referensi saja Cara pembuatan bibit itu Seperti apa Rencana saya mau Menanam cabai kembali ya Dengan teknik yang baru Ini kemarin hasil Dari percobaan Aplikasi Jakabah pada Strawberry ya Ternyata tidak Maksimal Nanti Coba saya buatkan video Kembali Saya detailkan kembali ya Lalu yang di sebelah sini Ini merupakan Polypack bekas dari Penanaman dari Kacang panjang Hijau Yang kemarin saya beli Di Di toko ya Dan ternyata itu Yang tumbuh itu Hanya sedikit Banyak sekali yang mati Kemarin coba saya Eksekusi juga Dengan strawberry Ternyata Stroberinya pun tidak Tidak Berhasil ya Dan ini Ada sekitar Berapa itu 6 Ada 16 Polypack ya Ada sekitar 16 polypack Kita eksekusi saja Tadi ada 3 Calon Bibit Berarti kita bagi 55 saja ya Dan yang Paling saya sukai Yang tadi Yang buahnya besar itu Saya kasih Yang 6 6 polypack Sisanya 55 Ini yang merah dulu ya Kita ambil sembarang Kita Susun saja Seperti Biasanya Ketika saya membuat Video Penanaman ya Karena ini kan Kalau bisa 1 Polypack Satu tanaman saja Tidak usah banyak-banyak Mungkin nanti bisa Beradaptasi Di lingkungan ini ya Karena terus terang Sekarang itu baru Mulai musim Kemarau Dan kondisi tanah itu Sudah mulai retak-retak ya Dan di daerah sini itu Sangat Kesusahan Mencari mata air Kalau mau Mendapatkan mata air itu Harus Mendapat Ngambil dari Ber Kilo-kilometer ya Tidak ada yang dekat Walaupun dekat itu Adanya itu Di bawah Di bawah dari Pekarangan ini Makanya Agak susah ya Kalau mau ngambil yang Agak Apa Mau di Air Dialirkan ke Atas itu Agak susah Ini Buah yang ketiga ya Kakoya Dengan jenis yang berbeda Karena ini Terus terang Sebenarnya Mau saya tanam Dengan yang ini semua ya Tetapi Saya berubah pikiran Nanti ya Kita coba Mungkin ya Tahun depan lah Tahun depan Kalau sudah mulai Ada lagi ya Saya buatkan video lagi Karena Saya pengen punya Banyak kakau ya Kemarin tuh Berhasil menjual Kurang lebih ya Ada lah Ada berapa ya Lebih dari Tiga kilo ya Harganya cukup lumayan ya Untuk biji kakau Yang sudah kering Nah ini katanya tuh Menanamnya tuh Ada tekniknya Tapi saya Masih awam ya Katanya yang Yang akan tumbuh Calon akar itu Harusnya di bawah Tapi Tidak tahu ya Mana yang akan tumbuh Karena kondisinya masih Berwarna seperti ini ya Berwarna putih Ada lendir-lendirnya Atau ada selamputnya Ya Kita Sembarang saja ya Kita Masukkan semua Kita masukkan semua Seperti itu Walaupun Sebenarnya Harus Dengan teknik yang benar ya Kalau ini memang Rezeki saya Pasti Dapat bertahan ya Dapat bertumbuh Tapi kalau belum Ya nanti kita coba lagi Saya rencana itu Kalau bisa ya Harus ada Sekitar Berapa ya Mungkin 100 pohon kakau ya Itu cukup lumayan mungkin Ya semoga saja Angan-angan saya itu Nanti bisa tercapai ya Dan nanti Tidak lupa Akan saya pilih Yang kualitasnya unggul ya Walaupun sebenarnya Ya kita sembarang saja Kita tanam Kemarin itu ada Berita katanya itu Harga kakau Anjlok Terus Pohon kakau yang masih Berbuah itu Di eksekusi ya Dipotong-potong Kalau menurut saya itu Ya Pasti Gara-garanya Dia itu Pengen cari sensasi ya Lalu Kalau itu Di upload di youtube ya Jelas Pengen cari Follower ya Tetapi Kalau saran saya Tidak usah dilakukan Seperti itu Karena namanya juga Petani Mau tidak mau Pasti harga naik turun Itu adalah hal yang wajar ya Apalagi sekarang Masih musim pandemi Ya mau tidak mau Kita harus tetap bertahan ya Dengan kondisi yang sekarang Walaupun entah kapan Pandemi ini akan berakhir Yang penting Kita terus berusaha Kalau Tidak salah ya Kita sudah merawat Kita sudah panen Lalu kita keringan Ya kita simpan Juga tidak masalah Oke ini Baiknya itu Langsung disiram kembali Disiram dengan Air atau air jakabah Jadi Tidak digunakan Seperti ini Tapi kurang lebih Seperti itu ya Untuk cara menanam kakao Verus di saya Nanti kalau ada Kesalahan Silahkan dikoreksi ya Oleh sobat-sobat Tanduran semua Untuk video ini Kalau saya akhiri Salam tanturan Tanduran subur Batan Makmur